Pemerintah Yaman mengirimkan pesan peringatan bagi Arab Saudi untuk tidak membantu agresi Amerika Serikat di negara mereka. Houthi mengancam Arab Saudi akan menjadi sasaran serangan jika membantu Amerika Serikat menyerang wilayah Yaman. Peringatan ini disampaikan Muhammad Ali Al-Houthi, seorang anggota Dewan Tinggi Politik Yaman yang terafiliensi di gerakan Ansarullah Houthi yang menguasai ibu kota sana. Muhammad Ali Al-Houthi mengatakan pesan peringatan tersebut telah disampaikan ke pihak pemerintah Arab Saudi. Adapun isi pesan itu, Yaman meminta rezim Arab untuk tidak mengizinkan pesawat-pesawat Amerika Serikat menggunakan wilayah udara untuk menyerang Yaman. Arab juga diminta untuk melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara dan membiarkan senjata dibawa ke Israel. Jika hal itu terjadi, Riyad akan menjadi targian serangan kelompok Houthi. Menurut Al-Houthi, piangnya juga mendesak negara-negara Arab dan Muslim untuk mengurangi ekspor berbagai produk minyaknya ke Eropa dan Amerika Serikat hingga 50%. Pada saat yang sama, Jepad Dewan Tinggi Politik Yaman menjelaskan negara-negara Arab dan Muslim sampai hari ini tidak pernah mengecam serangan Israel ke Gaza secara terbuka dan terang-terangan. Adapun Arab Saudi sudah menunjukkan pembangkangan terhadap mitra baratnya Amerika Serikat terkait eskalasi konflik di Laut Merah. Arab Saudi yang sebelumnya menolak bergabung Kesatuan Tugas Operation Prosperity Guardian Pimpinan Amerika Serikat juga menolak wilayahnya, dijadikan best untuk menyerang Yaman. Terima kasih telah menonton!